hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Bang Jep elektro dimanapun berada jumpa lagi dengan saya di channelnya Bang Jep elektro nah teman-teman semuanya ya hari ini saya lagi lagi free lagi liburan dulu setelah sekian lama saya juga nggak bikin konten juga terakhir konten terakhir kemarin kalau nggak salah masalah review tetap namanya sama sih soncar V8 cuman live ya nah kemudian hari ini kita akan tes sekaligus kita bongkar ke dalam-dalamnya ya biar kalian tahu seperti apa sih soncar V8 itu yang saya beli sangat murah-murah sekali saya beli sekitar 95 ribu ya nggak mahal dan memang di atas itu juga banyak harganya tapi cukup lah kalau buat saya sendiri itu untuk harga segitu ya jadi nggak perlu mahal-mahal yang penting kita bisa pakai ya lama-lama juga bosan ya tapi kalau kalian punya apa ingin punya yang lebih bagus ya lebih baik ini kalian beli yang agak mahal dan tahan banting dan juga awet ya kalau yang ini saya nggak nggak tahu juga bakal awet atau nggak mudah-mudahan awet ya nah bagi kalian yang punya sama dengan saya yuk kita lihat dalamannya seperti apa yuk kita bongkar mulai dalamannya hingga kita review dalam luarnya dan juga cara pemakaian oke oke nah buat kalian yang sama punya produk seperti saya yuk kita lihat intip dalamannya dan kita akan lihat seperti apa kemudian kita akan tes nah saya terangkan juga nanti akan ada input-outputnya yang kalian harus tahu juga ya baik untuk backtracking gitar maupun untuk pemakaian mic ya kalau untuk bagian backtracking khususnya untuk gitar tidak bisa langsung dicolok ke langsung ke mic bunyi tapi bunyi-bunyi tapi tetap nggak bagus itu suaranya jadi harus melalui backing track bagaimana prosesnya yuk kita lihat video saya hari ini saya coba lihat daleman dari sebuah soundcar V8 ya V8 ini dalamnya seperti ini mas bro jadi kalau kalian pengen lihat ya saya harap sih jangan sampai kalian bongkar-bongkar kalau emang masih sayang sama barang kalian soalnya kecil-kecil banget ya jadi kecil-kecil banget solerannya kalau rusak sedikit saja saya juga nggak sanggup membetulkan yang kayak IC IC SMD kayak gini kecil-kecil banget ya ini saya beli sangat murah sekali harganya sekitar Rp95.000 jadi benar-benar di bawah Rp100.000 dan fungsinya sangat-sangat mantap ini banyak kegunaannya wabil khusus untuk soundcar ini biasanya di khususkan kan untuk sebenarnya untuk bagusnya untuk suara aja sebenarnya untuk suara kenapa saya bilang untuk suara karena disini udah ada echo udah ada apa repubnya ya yang echo ruangnya udah bagus gitu ya jadi untuk vokal untuk pengajian untuk ceramah ini udah sangat bagus sekali tinggal gabungkan ke amplifier saja outputnya outputnya bisa diambil dari earphone ya di sebelah sini kalau yang ini untuk mikondensernya kalau yang ini untuk mikdinamik ya saya bongkar juga saya pengen nambahin sesuatu di dalamnya pengen nambahin preamik yang ingin saya buat dan saya masukkan ke input backing track untuk musik tapi ternyata ya kecil-kecil banget jadi saya enggak sanggup untuk nyoldernya ini akan saya bungkus kembali ya ke dalam kalengnya selamat menikmati teman teman jadi kalau bagian luarnya seperti ini ada efek disini yang kalau kalian buat blogger youtuber yang mau ngedit-ngedit suara atau mau live disini di redsos ya semuanya bisa dipakai ini kemudian inputnya ini eh di sini ada yang pertama dulu ya saya akan terangkan di sini ada tombol power di dalam itu ada baterai satu yang kapasitasnya sekitar 3,7V ya kemudian di sini ada tombol power sekaligus bluetooth juga disini tapi sebelum pernah saya belum pernah pakai bluetoothnya nih ya tekan beberapa saat dan ini nyala ya kalau mau ngecas kalian di sini ada tombol ada soket casan di sini ya USB sini kalau kalian pakai di komputer langsung maka dia akan terkoneksi dengan apa dengan komputer dan terdeteksi nanti ada tulisan V8 misalnya tergantung merek mungkin tergantung dengan softwarenya juga ya nah kemudian di bagian charger ini sekaligus kabel data ke komputer jadi kalau kalian konekkan ke komputer sekaligus ngecas sekaligus apa kabel data ya untuk men-transfer file audio dari sini ya kebaiknya tidak sambil dicas karena akan menimbulkan dengung ya ngeground kesini body kemudian disini ada soket live live satu live dua ini bisa digunakan dua-duanya untuk HP misalnya kalian lagi live di Facebook atau di ya macam-macam lah di medsos nah kemudian kalian bisa colokan si kabel data kesini ini sekarang saya mau pakai ini ya nih saya kamera pakai HP nih akan colokan di sini nanti jadi sekarang suaranya mau ngambil dari sini termasuk micnya saya mau pasang di sini oke oke pada saat pembelian kalian juga mendapatkan dua buah kabel data untuk live 1 dan live 2 tapi saya pakai ini yang satu saya fokus bikin untuk backtracking di sini apa itu backtracking backtracking untuk mengisi suara ya bila kalian mau track lagu di komputer atau laptop kalian masukkan lewat sini jadi saya sudah buat jadinya seperti ini kalau kita ambil sederhananya ada kalau dari amplifier ya cuma input aja masuk ke sini ke sini ke backtracking sini di sini ya sebenarnya cuman input aja ke sound card ini kemudian dia menuju ke komputer outputnya di sini nah kemudian saya sudah bikin seperti ini saya punya kabel dua sudah saya potong begini dan ini saya akan tancapkan ke live satu aja saya pakai satu HP aja dulu ini ke handphone saya yang kita pakai untuk merekam ini ya ini mungkin untuk saat pertama belum ada suara kasa belumnya colokan mic ya Cik saya sekarang sudah masang cek kontrol dan juga mic condenser nah sekarang kita sudah terkoneksi dengan si sound car ini Jadi kalau kita mau menggunakan untuk live untuk ya seperti bikin tutorial video seperti ini saya juga menggunakan seperti ini ya kalau yang bagus kita akan cek satu-satu di sini ada apa aja disini misalnya ada tombol ketawa di sini nah kira-kira seperti itu kalau kalian dengar kemudian juga kita balik dulu nah di sini juga ada triple bass nah triple bass ini fungsinya hanya untuk mix saja kalau untuk backtracking dia enggak berfungsi semuanya mati ya enggak ada di monitor kebawa ke kuping ya ke telinga dan ini satu lagi untuk kontrol speaker aktif atau apa aja ya kemudian kita akan coba ekonya Cik nah saya bilang bagus untuk cerama untuk ngaji untuk memperbagus suara lah sini udah mendukung di sound car yang sangat-sangat merah kalau menurut saya sih ya dengan harga di bawah 100.000 yang saya beliin Nah kalau kalian punya budget ya beli yang lebih dari ini ya Nah kemudian tadi sini juga coba cik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman-teman gemaknya bagus daripada kita beli eko yang harus putar putar sonos ini takatik sana sini dan tidak memuaskan kalau menurut saya ini saya enggak jualan enggak apa ya sekedar review aja ini di kecilkan dulu eko nya oke dan kemudian disini juga ada voice voice change Nah untuk mematikannya kalian bisa tekan agak lama misalnya disini reverb delay halo C C C C C C C C nah untuk mematikannya kalian tekan tombol lama oke nah kemudian ada elimination ini C C C C C C C C C sekarang akan saya coba pakai gitar misalnya ya kita akan coba eh eh breaking track Oh ya perlu diketahui teman-teman bahwa jika kalian menggunakan gitar listrik ini disini ada lubang mic gede memang ini musuh smic ya bukan untuk alat musik bukan untuk gitar ya walaupun keluar nanti suaranya akan terputus-putus dan tidak tidak baguslah nah saya kasih tahu ya dan kemudian kalau kalian mau masukkan backing track misalnya kalian mau ngerekam gitar ya seperti ini ini udah ada channel backing tracknya seperti ini yang saya buat kalau kalian lihat seperti ini oke dan ini tinggal masukin ke misalnya organ nah kemudian teman-teman disini juga kita akan tes pakai gitar ya sudah saya kasih tahu kalau kalian beli soundcard seperti ini mungkin ada yang langsung instant langsung dicolok ke gitar kesini suaranya akan jelek bos jadi nggak bagus jadi kenapa karena dia untuk jalur mix saja disini kalau untuk gitar dia harus masuk ke backing track untuk piano untuk keyboard untuk Android dan sebagainya masuk ke input backing track dan pada dasarnya ini adalah sebuah input kiri dan kanan dan juga ground sebenarnya cuman hanya saja bentuknya dibuatlah untuk mempermudah penggunaan mungkin pakai kabel data seperti ini nah ini jadinya USB micro USB sekarang kita coba aja ke backing track nah teman-teman untuk di backing track kalau kalian memasukkan gitar langsung dari sini juga nggak bisa ya kalian harus menggunakan pre-amplifier atau pre-amp entah itu efek atau pre-amplifier jenis lain ya minimal ada pre-amic ya seperti yang saya gunakan saya menggunakan pre-amic buatan saya seperti ini yang pernah saya share juga ke teman-teman nah ini sebenarnya dalamnya itu cuman pre-amic hanya saya buat 5 channel aja sih disini kita akan gunakan nah ini kalau mau masuk gitar dari sini dari pre-amic input ya output dari pre-amic masuk ke backing track ini jadi teman-teman nggak bisa gitar langsung masuk ke backing track kalau emang tidak ada pre-amp nya kecuali gitar kalian sudah ada pre-amp nya sekarang kan banyak tuh gitar akustik yang pakai equalizer pre-amp nah itu pakai baterai 9-pol itu bisa langsung masuk ke sini backing track menurut saya nah karena nggak bisa langsung ke alat musik gitar karena kan gitar dari pickup ya dari spool jadi spool nggak bisa kalau langsung ke sini lemah ada sih ada cuman lemah nah untuk menaikannya kita akalin dengan menggunakan pre-amp entah itu pre-amic efek dan sebagainya oke saya akan gunakan si pre-amp biasa ini untuk mix sebenarnya yang bisa kita gabungkan ke sound card ini oke saya hidupkan on dulu powernya kemudian outputnya saya ambil sengaja saya sudah siapkan dari dulu kalau saya mau menggunakan seperti ini biasanya saya kasih channel-channel seperti ini ini sebenarnya mono ya mono walaupun saya pasang dua seperti ini mono disini juga jalar ada dua kiri dan kanan pada bagian backing track ini kiri dan kanan tapi karena disini outputnya mono maka saya yang kiri dan kanan ini saya gabung jadi satu dan hanya tersisa ground dan sinyal saja cukup seperti ini satu karena ini sama kalian bisa dengar desisnya ya kemudian kita tinggal pasang input saja ini ada master volume saya kecilin dulu oke tunggu sebentar oke lanjut saya akan pasang output dari si spool gitar ini seperti ini seperti ini teman-teman jadi disini ada spool ya pick up kalau kalian punya gitar list masih ada outputnya kesini tuh ya sudah ada dan kita akan colokan ke 3M mic yang saya bilang tadi oke oke kemudian begini kalau YouTube sendiri ya oke nah cek cek oke sekarang akan saya lepaskan dulu mix saya ya ini inputnya ada di bagian yang saya buat khusus untuk nah untuk bagian jalur mic dan jalur preamp untuk backing track ini beda ya jadi dia ada tersendiri ya backing track udah saya ambil dari preamp teman-teman itu tadi review kita untuk sound car V8 mudah-mudahan bisa bermanfaat dan selamat berkarya selalu dan sehat selalu teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh